Namun di dalam hatiku, sungguh engkau hidup Woh, si ceng tengdai, nida Oke brother, ketemu lagi dengan saya Koendra Apa kabar kalian semua? Semoga yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan dan rejeki Amin Seperti biasa, kita akan review seputar produk dari Sound System Di video kali ini, kita akan review mic dari asli yaitu Studio Voice Ini kayaknya teman-teman sudah pada tahu ya, asli Studio Voice ini Biasa dipakai buat podcast, buat diherkaman Bisa menggunakan asli Studio Voice ini Oke, untuk harga asli Studio Voice ini dibanderol dengan Kalau saya cek online, ada harga Rp. 300.000, ada Rp. 400.000 Kalau saya sebutannya Rp. 400.000 Untuk bahan asli Studio Voice, ini full metal Nah, untuk kelengkapan Studio Voice dari asli Teman-teman mendapatkan satu buah kabel Ini kabelnya bukan jack akei, melainkan kabel jack 3.5 Ini teman-teman bisa langsung pasang ke laptop maupun ke handphone juga bisa ya Dan teman-teman mendapatkan satu buah filter mic, saringan mic ya Filternya Ini satu Terus ada lagi bracket stand Ini bracket standnya dapat satu buah Ini bisa dikunci ke meja Oke, nanti bentuknya persis kayak gini Seperti itu ya Kemudian teman-teman juga mendapatkan holder mic Khusus buat yang Studio Voice-nya ini Oke, nanti jadinya seperti ini Nanti ini dipasangkan ke bracketnya Bracket standnya ya Dan dapat juga satu buah holder universal Ini teman-teman bisa masuk ke sini juga Untuk mic-nya ini universal Semua mic bisa masuk ke sini Hampir lupa ada busa filter Hmm, ini langsung masuk ke sini coy Hmm, pap busa filter Oke, untuk cara pemasangan sangatlah gampang Karena untuk bracketnya Nggak muat ya di meja saya Jadi, kita contohin apa adanya dulu Biar emak, biar enak Pasangnya ya Nah, setelah itu Mic baru masuk ke sini Ininya juga teman-teman bisa Pasang di sini ya Seperti ini Nanti untuk mic-nya Bisa hadap ke sini ya Seperti itu Nah, di belakang Sudah ada mixer asli Studio Pro 6 Yang kemarin kita review Saya akan coba rekam Ya, hasil suaranya seperti apa Jadi, kita coba nyanyi satu lagu Nah, untuk pemasangan di mixer Yang pastinya teman-teman Tidak menggunakan Kabel jack 3.5 ini Ya, tapi teman-teman butuh Yang namanya jack cannon-cannon Seperti ini Jack cannon-cannon Di cannon-nya kita masuk Di ujungnya mic Baru ujungnya mic ini Cannon male Masuk ke sini Oke, dan mic ini harus Ada phantom Nah, kebetulan untuk Studio Pro ini Sudah ada phantom Jadi, kita tekan saja Phantom di sini Seperti itu Baru mic-nya bisa bunyi Fungsi phantom power di mixer Seperti itu Nah, sekarang langsung saja Kita recording Biar teman-teman tahu Untuk hasil suara asli Studio Voice Digabung dengan Studio Pro 6 Let's go Oke, sekarang kita sedang recording Di mixer studio Voice Dari asli Nah, hasil rekaman seperti ini Ini dalam ruangan Jadi, ini suara dari kamera Dan ini adalah suara dari recording Nah, seperti ini hasil recordingnya ya Teman-teman bisa dengar Menggunakan headset Teman-teman nilai sendiri Untuk hasil recordingnya seperti apa Untuk hasil suaranya seperti ini ya Oke Kita coba satu lagu Habis ini teman-teman Jangan membuli saya ya Karena saya tidak bisa nyanyi Tapi hanya bisa jual saja ya Seperti itu saja ya Ya, siapa tahu teman-teman Nanti dengar suara saya Tidak jadi beli Ya Tidak, bercanda ya Bisa jadi referensi Buat teman-teman ya Setelah saya coba nyanyi Seperti itu Oke, kita mulai saja yuk Tino, 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 Tino Aku Indonesia Meski raga ini Tak lagi miripmu Namun Di dalam hatiku Sungguh engkau hidup Entah sampai Ku tahankan rasa cinta ini Oke Itu saja untuk lagu mandarin saya Tidak boleh lama-lama ya Karena makin lama Makin dibully nanti Oke, mungkin itu saja untuk review Mic dari asli Studio Voice ya Nah, harga Rp. 400 ribuan Teman-teman sudah mendapatkan hasil seperti itu Menurut saya worth it ya Buat teman-teman Yang butuh mic murah Tapi bisa buat recording Ya Lebih saya saranin Buat pemula Studio Voice Recommended Terima kasih yang sudah menonton video ini Tetap subscribe di channel Kuendra When you support saya Memberikan konten yang lebih bermanfaat lagi Dan jangan lupa Setelah melihat video ini Tolong di komentar Jangan membuli saya Oke Akhirnya saya Kuendra Thanks for watching